hai 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 Yesus kau insyaallah kemenangan dan hidupnya hanya kesamakan hidupku iya kami mengasihi saudara ini surga kedua dan surga pertama surga pertama ini ini sekitar 100 km 100 km dari kita berada di surga pertama ini berlokasi sekitar 100 km dari atas permukaan bumi ini 100 km ke atas dari permukaan bumi ini disebut surga pertama ini adalah sains menyebut sains menyebut atmosfer atmosfer airplane flies 10 km pesawat tebang biasanya sekitar 10 km dari atas permukaan bumi airplane 10 km ini sekitar 100 km ke atas dari kesempatan bumi disebut atmosfer nah on the on this this is our planet earth ok on the here 3000 km on the ground on the ground this on the ground we have stones and earth earth like that stones and earth earth 3000 km dari permukaan bumi ini ke bawah itu terdapat batu-batuan 3000 km on the on the ground 3000 km ke dalam ke bawah dari permukaan bumi itu terdapat batu-batuan abis you write earth ok now from here 4000 km ke bawah now from here 4000 km abis dalam alkitab ini disebut abis alkitab menyebutnya abis atau alam maut you write down revelation you have to write down referensi alkitabnya wahu 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 pasal 9 ayat 1 and 21 and comma comma wahu pasal 20 20 verse 1 wahu pasal 20 ayat 1 ok now you open your bible we see what bible said so ya mari kita buka alkitab kita ke wahu pasal 9 ayat 1 wahu 9 ayat 1 lalu malangkat yang kelima meniup sangka kalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut what is that? jurang maut jurang maut in the abis in the bottomless pit yes you have to tell jurang maut jurang maut and also i'll give you bible first ok matthew juga matthews 16 18 matthews 16 ayat 18 matthews 16 ayat 18 matthews 16 ayat 18 matthews 16 ayat 18 matthews 7 ayat itu amat ast статьu nam, matthews 17 ayat 19 tapi matthews 16 ayat 18 matthews 17 ayat 18 matthews 17 ayat 18 Luka sepuluh, ayat lima belas. Dan, engkaukah pernah, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sayang? Tidak, berbeda. Dunia orang mati. Nah, 1 Peter 3.19. 1 Peter 3.19. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. What is it? Penjara. 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 Prison? Prison, ya. Prison. Revelation. Wahyu 27. Wahyu pasal 20, ayat 7. Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Matius 10.28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membunuh baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Neraka. Help. Neraka. Dan di sini Mark. Markus. Mark. Mark. 9.43. Markus 9, ayat 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpedamkan. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau ini, tempat ini sangat panas, itu berkisar 6.000 deragat celcius panasnya, 6.000 deragat celcius. Sekarang, ini adalah tempat yang akan dituju oleh non-Kristian setelah mereka meninggal. Sekarang, kita orang-orang Kristian, ke manakah kita pergi setelah meninggal? Kita orang-orang Kristian akan masuk ke ke dalam. Tetapi non-Kristian, mereka akan turun ke bawah. Nah, Jesus adalah Raja atas semua teritori ini. Ini adalah atmosfer, alam semestan, tirdaus, alam maut, iya, bubat tuas ini, dan juga sampai ke alam maut atau neraka. Oke? Jadi, Jesus mengendalikan dari abis ini, selama sampai ke paradis. Yesus mengendalikan semua teritori ini, mulai dari abis sampai ke firdaus. Now, we are talking about the kingdom of God. Oke? Who is the king? Jesus is the king. Iya, kita sedang berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, siapakah raja dalam kerajaan surga? Yesus Kristus. And how big the kingdom? Iya, dan seluas apakah kerajaan surga itu? Iya, seluas ini. Is it clear? Jelas? Yes. Can you teach others? Bisa mengajar yang lain? Yes. Aduh, iya. This is abis. Iya, ini disebut abis, atau tadi alam maut. This is planet earth. Iya, ini adalah planet bumi ini. It's 3,000 kilometers. 3,000 kilometers. Over here is 4,000 kilometers. Iya, ke bawah 4,000 kilometer lagi. This is first heaven. Ini surga pertama. How many kilometers? One hundred. Seratus kilometer ke atas dari permukaan bumi? I can help me. Surga kedua? It's always tower. Iya. Bintang-bintang di angkasa? Is it two there? Surga ketiga. Ketika saudara mengajar kepada orang lain, you teach this one too. Iya, saudara bisa mengajar dengan cara seperti ini. Ini adalah tempat di mana kita berada. Previously, we did it here. Iya, sebelumnya kita menggambar seperti ini tentang surga pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke abis. We did it. Nice. It's the same meaning. Iya, iya. Artinya sama. Siapa tadi, raja dari alam semesta ini? Yes. So you might tell us, this is the kingdom of God. Iya, kerajaan Allah. Kingdom of God by territory. Iya, kerajaan Allah secara territory. Teritorial kingdom. Kingdom of God by territory. Kerajaan Allah secara territory. So now, Jesus is the king of kings. Iya, Yesus adalah raja di atas segala raja. So Jesus controls the world heaven. Iya, Yesus mengontrol surga ketiga. Surga kedua. Surga pertama. And even here in abis. Bahkan. Sampai ke neraka. Atau alam maul. Christians. Who dies. We go over here. And some Christians. They will go down here. Orang-orang Kristen yang meninggal akan masuk ke surga. Dan orang-orang non-Kristen akan masuk ke neraka. There are many Christians who died. And visited the paradise. And came back to life again. Many testimonies of those people. Iya. Ada banyak kesaksian tentang orang-orang Kristen yang sudah meninggal. Mereka diangkat ke surga atau firdaus. Tetap mereka setelah itu hidup lagi. Dan mereka menyampaikan kesaksian tentang apa yang mereka lihat di surga atau firdaus. You visit YouTube and other website. You will see many people who had that experience. Iya. Kalau saudara masuk ke YouTube. Saudara bisa melihat kesaksian orang-orang. Yang sudah pernah diberi kesempatan untuk melihat surga atau firdaus. Their experience is just like that. You know. Wadat died. And his soul and his spirit left his body from the hospital. Then he experienced his soul and his spirit flying from here. Going up to this universe. Ada kadang orang pernah menyaksikan pengalamannya. Ketika dia di rumah sakit. Rohnya meninggalkan tubuhnya. Dan rohnya naik ke alam semesta ini. Sedangkan tubuhnya masih ada di bumi ini di rumah sakit. And he as soon as he finished this first heaven. He saw our planet earth. Iya. It's a small ball. Ketika dia ada di alam semesta. Dia melihat ke bawah ke planet bumi ini. Dan dia mengatakan planet bumi kita ini sangat kecil. And he saw many stars. Dan dia melihat ada begitu banyak bintang-bintang. It took the person long trip. Dan dia memerlukan waktu yang panjang. Waktu yang lama. And angels are descending down. He saw angels. Dan dia juga melihat malaikat turun naik. Dan akhirnya dia mendekati pintu kerajaan surga atau firdaus. Dan banyak malaikat yang menyambut dia. Dan dia melihat Yesus ada di sana. Ada banyak kesaksian seperti itu. Dan ada juga banyak orang yang sudah meninggal masuk ke abis melihat keadaan di abis atau neraka. Dan kagetnya mereka juga melihat ada pendeta di sini. Ada bisok di neraka. Jadi tidak menjamin posisi kita sebagai pendeta. Itu tidak menjamin bahwa kita akan masuk surga. Ada banyak pendeta dan bisok. Dan bahkan paus. Yang mengajarkan. Yang mengajarkan pluralisme agama. Mereka akan pergi ke sana. Ke neraka. Banyak pendeta Korea, pendeta Amerika. Banyak pendeta Indonesia. Banyak pendeta China. Banyak dari pendeta-pendeta itu akan masuk ke neraka. Sudara percaya? Yesus berkata di dalam Alkitab. Dan mereka akan menjadi, terutama di masa akhir-pendeta, falsi. Falsi spiritual leaders. Okay. Mereka akan berada di sini. Iya. Dalam Alkitab, Yesus berkata tentang pendeta-pendeta atau hamba bertuhan di akhir zaman. Itu mereka adalah nabi-nabi pasu. Dan mereka akan masuk ke sini. They teach their people that Muslim, Muhammad is the same as Jesus, okay, as a Christian, okay. And Buddha is the same as Jesus. So we all go to paradise. Regardless of your religious background, eventually we will all go to paradise. Pendeta-pendeta ini mengajarkan kepada jemaat mereka bahwa agama-agama lain seperti Muslim, mereka percaya kepada Muhammad, Buddha, mereka percaya kepada sang Buddha. Mereka mengatakan bahwa semua agama ini akan masuk ke surga tanpa memendang latar belakang adama. Saya percaya bahwa tidak ada hamba bertuhan di tempat ini yang dipercaya seperti itu. Apakah bapak-bapak saudara percaya bahwa semua agama itu sama? Tidak. Tidak. Tidak? Oke. Ya. Saya harap tidak. Ya, saya juga tidak seperti itu. Jadi sekarang, saya hanya memberi Anda pelajaran ini di sini bahwa alam Tuhan berkaitan. Ya, ya. Dan terlihat seperti ini, dan terlihat seperti ini. Ya, saya sudah menyampaikan tentang kerajaan Allah bisa digambarkan dengan cara seperti ini, dan juga bisa digambarkan dengan cara seperti ini. Oke. Can you teach your people? Can you teach? Ya, apakah saudara bisa mengajar kepada jemaat saudara? Amen? Amen. Oke. Nah, do you want to erase this? Oke. Tadi kita sudah belajar tentang kerajaan Allah secara teritori, dan sekarang kita akan belajar kerajaan Allah secara konsep waktu. Ya, bisa gunakan halaman yang baru. Ya, bapak-saudara bisa mengikuti seperti yang saya gambarkan di depan. Sebelum penciptaan. Sebelum penciptaan. Because the space is too small, that's why we have a problem with it. Hmm, karena whiteboardnya terlalu kecil, karena kita harus, ya, negat. Creation. Penciptaan. Penciptaan. And, we've become angel, creation, creation, creation of angels. Penciptaan Malaikat. Penciptaan Malaikat. All of angels. Kejatuhan Malaikat. We have, we have detailed teaching on others' cities, right? Penciptaan Malaikat. Detail information is very relevant in our cities. Ya, bapak-ibu saudara bisa menemukan lebih rinci tentang topik ini dalam CD, Ami. And, we know website. Juga di web Ami. Penciptaan Malaikat. Ya, ya, so you will know that later. And, creation of Adam. Penciptaan Adam. This all. You put down here. Eternity. Eternity. Kekekalan. Follow Adam. Kejatuhan Adam. Kejatuhan Adam. It's a 4,000 BC. Tahun 4,000 sebelum Masehi. Goa. Tahun 3,000 sebelum Masehi. Nuh. Abraham. Tahun 2,000 sebelum Masehi. Abraham. Hei. Tahun 1,000 sebelum Masehi. Daul. Moses. Tahun 1,500. Musa. 4,000. Yesus. 4,000 sebelum Masehi. Yesus. 80, 80. Tahun 500 Masehi. Roman. Catholic. Catholic Roma. Tahun 1,000 Masehi. Greek. Greek Church. Greek Church. Reformation. Reformation. Tahun 1,500. Reformasi. Today. 2016. Sekarang. Since we don't have space, we will use down here. Rapture. Penangkatan. Jesus. Air. Airing. Opurions of Jesus. Iya. Penampakan Yesus di angkasa, di awan-awan. He put down. Seven year tribulation. 7 tahun masa kesusahan. 7 tahun tribulasi. Perjemuan kawin anak domba. And after that, Jesus will come down here. So he put down. Second coming of Jesus. Second coming of Jesus. Dan setelah itu, Yesus akan datang. Ini kedua kali. Inilah yang disebutkan kedatangan kedua kali. Kedatangan Yesus kedua. Kerajaan seribu tahun. Penhakiman. Lake of Satan. And Satan's children. Down to lake of fire. We write down. Iblis dan pengikutnya. Di neraka. Langit yang baru. Dan bumi yang baru. We just like that. Let us tell them. Now, from here, from say from the fall of Adam, this is 1,000 years. This is 1,000 years. And 2,000 years. 3,000 years. And 4,000 years. Ya. Kejatuhan Adam itu diperkerahkan tahun 4000 sebelum Masihi. Dan seribu tahun kemudian dari kejatuhan Adam itu adalah masa Nu. Dan seribu tahun kemudian itu Abraham. seribu tahun kemudian itu masa Dawud. Dan seribu tahun kemudian itu kedatangan Yesus yang pertama ke dunia ini. Jadi semuanya ada 4,000 tahun dari kejatuhan Adam sampai kepada kedatangan Yesus. Salam. Salam. Masmur. Masmur 90 ayat 4. Dan 2 Petrus. 2 Petrus 3 ayat 8. Over here it said one day it's about day. Pada kedua ayat ini disebutkan 1,000 years. It's a 1,000 years. Pada kedua ayat ini disebutkan bahwa seribu tahun equals one day. Sama seperti satu hari. Seribu tahun sama seperti satu hari. So you explain that first. Explain that. Okay. This one explain and you explain this. Ya. Jadi menjelaskan disini itu kejatuhan Adam itu berkisar tahun 4.000 sebelum Masehi dan seribu tahun kemudian itu tahun 3.000 sebelum Masehi itu pada masa Nuh dan seribu tahun kemudian itu masa Abraham dan seribu tahun kemudian itu adalah pada masa Daud dan seribu tahun kemudian itu pada masa Yesus. jadi total tahun dari kejatuhan Adam sampai pada Yesus itu berkisar 4.000 tahun 4.000 tahun dari kejatuhan Adam sampai pada kedatangan Yesus yang pertama ke dunia ini dan di dalam Mas Masehi Pasal 90 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayat 8 itu dikatakan bahwa seribu tahun itu sama seperti satu hari. di mata Allah seribu tahun itu sama seperti satu hari. 4 hari. Jadi di mata Allah 4.000 tahun ini itu sama seperti empat hari. Now from from Jesus to here that's five days it's 1.000 years 4.000 jadi dari kedatangan Yesus sampai kepada gereja Junani yaitu tahun seribu masih itu berkisar lima hari karena itu karena dari kejatuhan Adam sampai gereja Junani itu berkisar 5.000 tahun dan dari 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 gereja Junani yaitu tahun seribu masanya hingga 6.000 hingga kedatangan Yesus itu berkisar 6.000 tahun dan dari 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 kejahatan milenium kejahatan tahun 7.000 tahun dan dari perjamuan kawihanak domba sampai kepada penghakiman itu berkisar 7.000 tahun now see that's 7.000 tahun this is 7.000 tahun after 7.000 it finish it goes back to eternity jadi setelah 7.000 tahun ini berakhir akan kembali kepada kekekalan saya kekekalan talent ya k ya se ение que Mercy datis bisa dilemah ya You understand? You explain that clearly, okay? Everything. Penciptaan malaikat, yang ketiga berjatuhan malaikat, tempatnya ada di sini, kemudian penciptaan ada. Itu belum ada waktu, belum mengikuti waktu. Kemudian yang ini sampai di sini, itu adanya waktu. Maka diperkilakan kejatuhan Adam terjadi pada 4.000 sebelum masehi, kemudian masa Nuh 3.000 sebelum masehi, kemudian Abraham 2.000 sebelum masehi, Daud 1.000 sebelum masehi. Yesus, biasanya kita ketahui 0 masehi, tapi rupanya terjadi kegiruan kalender, sehingga ada 3 kemungkinan. 2 sebelum masehi, tahun 2 sebelum masehi, 4 sebelum masehi, dan 6 sebelum masehi. tapi beliau itu meyakini 4 sebelum masehi. Jadi kalau sekarang tahun 2016 masehi, sebenarnya sudah mencapai tahun berapa? 2012? Oh, 2020. 2020 masehi. Jadi sudah mencapai tahun 200 masehi. Kemudian waktu Katolik Roman berdiri, itu 500 masehi. Gerija Yunani, yang non-Yaudi, 1.000 masehi. Waktu Martin Luther berformasi 1.500 masehi. Sebenarnya itu 1, 5, 5, 7. tanggal 31 Oktober. Kemudian sekarang, 2016, kalau dihitung dari 0, kalau dihitung dari 4 sebelum masehi, 2020. Kemudian, penangkatan, waktu itu ada penangkatan Yesus di angkasa. Kemudian, 7 tahun kesusahan besar, ini penderitaan. Dan, perjamuan awet anak tumba di angkasa. Kemudian, ketatangan kuali sosial kedua kali. Lalu, ada kerajaan seribu tahun. Dan, ada yang punya pandangan amelionium, pramelionium, posmelionium. Kemudian, pengakiman. Dan, iblis, serta pengikutnya, akan dihukum di neraka. Sesudah itu, baru langit, baru, dan bumi baru. menurut Masmur 90 ayat 4, dan 2 Petrus 3 ayat 8, di pemandangan Allah, seribu tahun bagi kita itu, sama dengan satu hari. Jadi, kecil sekali. Maka, dari, kejatuhan Adam, sampai, Nuh, itu seribu. Daud, dari 4.000, sampai 3.000, itu hari pertama. Kemudian, 3.000, dari Nuh, sampai Abraham, hari kedua. Abraham, sampai Daud, hari ketiga. Daud, sampai Yesus, hari keempat. Yesus, sampai, gereja Yunani, hari kelima. Gereja Yunani, sampai, dengan, kedatangan Tuhan Yesus. Hari ke enam. Kedatangan Tuhan Yesus, sampai penghakiman, hari ke tujuh. Kemudian, kekekalanan selanjutnya. Jadi, kita, sampai, di sini. Ini, hari ke enam. Iya, hari ke enam. Tidak tahu ini berapa lama. Iya. Tapi, waktunya sangat dekat. sangat dekat. Kemarin, waktu kotak di sini, jangan sampai, bapaknya diangkat, ikutnya tertinggal. Nah iya. Bahari. You explain yesterday. Who will be ruptured? Jelaskan, jelaskan tentang kotak bodi yang kemarin, siapa kaya akan terangkat pada, pengangkatan nanti cukup banyak yang kemarin pak kualifikasi siapa yang akan terangkat waktu pengangkatan itu orang Kristen yang di atas menurut Pastor Uang tadi malam sedikit jumlahnya sedikit jumlahnya karena itu diimbul dan kita perlu berusaha dan berdoa mengandalkan Tuhan ketika suami diangkat istrinya harus ikut kalau orang tua diangkat anak-anaknya harus ikut kalau istrinya diangkat suaminya harus ikut jadi suaminya perlu bergandeng antara syaratnya ada beberapa satu harus mengasih Tuhan Yesus mengasih Tuhan Yesus itu komunikasinya harus ikut seperti kalau kita pacaran dulu waktu pacaran itu saya harus jemput pacar saya melukur hujan tidak ada payung pakai pelepah pisang pelepah pisang pacaran ya diri kuni kalau memang tahu cari apa hadiah ini itu cinta Tuhan Yesus maka kalau kita cita Yesus mau dapat materi sembilan ini puas semangat amin yang kedua itu hamil Yesus hamil Yesus artinya kita itu mengasih orang-orang yang belum percaya kalau ada keluarga kita yang belum percaya kita catat kita doakan kita benar-benar meridupkan supaya dia juga bisa masuk surga di atas dan berikutnya melahirkan Yesus bukan hanya berdoa tapi bersaksi menjamu jiwa-jiwa baru sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kalau sudah jadi orang Kristen kita bimbing kita bawa ke kerja kita munihkan supaya bertumbuh peraniannya dan dia mulai ya kan mengikuti sekres sarang untuk dianggap kepada Tuhan yaitu mengasih Yesus kemudian mengandung Yesus dan melahirkan Yesus lalu merawat Yesus begitu seterusnya kemudian juga memberitakan injil melahirkan Yesus satu anggota satu saja tahun depan menjadi berapa 40 tahun 40 ini juga berdoa mengijil menekat ekasinya kepada orang yang di sekitarnya yang belum percaya kepada Tuhan dari 40 menjadi 80 dan sebelum jalan torta apa jadi mitjen menjadi mitjen mitjen raya juga berdoa orang Kristen yang terangkat pada masa pengangkatan, mereka akan memerintah bersama-sama dengan Yesus pada masa kerajaan seribu tahun ini, tetapi juga sampai kepada kekekalan, mereka akan bersama-sama memerintah dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Now you will see, this is 4,000 years here, this is around 4,000 years, and Yesus came and died, and this is 3,000 years. Now I'm going to give you some time. You keep it. Please, it's not easy, please memorize this first. Iya, walaupun tidak mudah, tapi tolong usahakan untuk menghafal semua ini, informasi ini. See, by memorizing, you talk each other, talk each other, sharing, this is the best way for memorizing, okay, teaching each other. Iya, dan salah satu cara terbaik untuk bisa menghafal semua informasi ini adalah berbagi satu sama lain apa yang sudah dipelajari sampai saat ini. Bisa mengulang lagi dari awal sampai sekarang. Iya, khususnya kita hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, kita bisa dengan rendah hati, kita duduk, kita berbagi, kita share satu sama lain apa yang sudah kita pelajari sampai sekarang, dan itu akan menolong kita untuk mengingat apa yang sudah kita belajar sampai sekarang. Iya, ketika saya ke Amerika mengadakan seminar seperti ini, dan saya meminta mereka untuk mencatat dan berbagi apa yang sudah saya pelajari, mereka ikut. Mereka saling berbagi satu sama yang lain, mereka ulang lagi satu sama lain. Dan di Korea juga sama, mereka menghormati dan praktek. Iya, pendeta-pendeta di Korea juga sama, mereka taat, mereka praktek. Iya, di China juga sama. Tetapi waktu yang lalu ketika saya datang ke Indonesia, pendeta-pendeta Indonesia tidak melakukan seperti itu. Iya, saya mau perhatikan baik-baik saudara, pendeta-pendeta di Indonesia tempat ini, apakah baik-baik saudara melakukan seperti apa yang saya sampaikan? Oke, bolehkah Anda lakukan sekarang? Iya, tolong. Coba memikirkannya. Iya, tolong bisa berbagi ulang lagi apa yang sudah belajar sampai saat ini, dan usahakan menghafal. Oke, saya akan berikan waktu sekitar 10 menit, please do it. Iya, saya berikan waktu sekitar 10 menit. Iya, saudara bisa melihat perbedaan ketika saudara berbagikan lagi satu sama lain, saudara akan lebih bisa menghafal, mengingat. Iya, bisa cari pasangan, pasangan masing-masing, dan bisa berbagi lagi, mengulang, dan menghafal. Iya, tolong. Apakah saudara menghasilkan Yesus? Amen. Iya, kalau begitu, saudara harus menghafal ini. Jadi, ketika nanti, saudara mengajar ini kepada orang lain, saudara tidak perlu lagi melihat catatan. Kalau saudara ingin menjadi pengkutbah atau pengajar yang punya kuasa, saudara pun menghafal. Iya, jika saya dalam menyampaikan seminari ini terus melihat catatan saya, terus mencatat di depan, bagaimana perasaan saudara? Iya, saudara tidak akan percaya saya. Iya, saudara sebagai pengajar perlu menghafal semua ini. Bagaimana bisa menghafal semuanya? Iya, saudara harus mengulang dan mengulang. Iya, tanpa mengulang tidak bisa menghafal. Iya, jika saudara adalah pendeta yang malas, saudara tidak bisa menghafal. Saudara berkata, mungkin haleluya, 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 tetapi saudara tidak menghafal. Iya, bukan pendeta yang baik. Iya, mungkin saudara bisa, ya, baik mengatakan haleluya, tetapi saudara tidak bisa menghafal orang lain. Iya, mari kita menghafal bersama. Iya, jika saudara tidak menghafal, kita tidak akan makan siang. Boleh. Lebih baik, Pak, ya. Pastor Budi, Pastor Budi Yono yang pertama. Bisa membimbing, memandu, seperti guru sekolah. Iya, memandu untuk kita belajar bersama dari awal, konsep waktu. Dan, you explain this together. Iya, sampai ke pendatuk bekalan lagi. Mari, Bapak, dengan rendah hati, saya mengajak. Dan, apapun, jangan kembali dengan mengatakan. Mengatakan. Ini metode yang sangat efektif. Kalau kita mengulang-ulang terus, itu memang semakin ingat. Semakin ingat. Jadi, kita coba bersama-sama. Masa kekekalan. Sebelum penciptaan. Sebelum penciptaan. Penciptaan malaikat. Penciptaan malaikat. Kejatuhan malaikat. Kejatuhan malaikat. Penciptaan Adam. Penciptaan Adam. Masa kekekalan. Masa kekekalan. Masa kekekalan. Masa kekekalan Sebelum penciptaan Penciptaan malaikat Kejatuhan malaikat Penciptaan Adam Tidak usah melihat Masa kekekalan Sebelum penciptaan Penciptaan malaikat Kejatuhan malaikat Kejatuhan Adam Kejatuhan Adam Kejatuhan Adam 4.000 sebelum Masai 4.000 sebelum Masai No 3.000 sebelum Masai Abraham 2.000 sebelum Masai 2.000 sebelum Masai Daud Daud 1.000 sebelum Masai 1.000 sebelum Masai Yesus 4.000 sebelum Masai 4.000 sebelum Masai 1.000 sebelum Masai 1.000 sebelum Masai 1.000 sebelum Masai 2.000 sebelum Masai 2.000 sebelum Masai 2.000 sebelum Masai Yesus Yesus 4.000 sebelum Masai 4.000 sebelum Masai Sekarang 2.000 sebelum Mas 2.000 sebelum Mas 4.000 sebelum Mas 1.000 Mas 1.000 1.000 seribu lima ratus sekarang 2016 mulai tutup apa tak tutup kerja kerja jajunani iberimu masehi reformasi seribu lima ratus masehi sekarang dari sini sampai sini masa ketikalan masa ketikalan sebelum penciptaan 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 Adam kejatuhan Adam kejatuhan Adam 4.000 sebelum masehi Nuh 3.000 sebelum masehi Abraham 2.000 sebelum masehi Daud 1.000 masehi Yesus 4.000 sebelum masehi Yesus 4.000 sebelum masehi pengangkatan 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 penampakan Yesus di angkasa penampakan Yesus di angkasa 7 tahun tribulasi 7 tahun tribulasi perjamuan kawin anak domba perjamuan kawin anak domba perjamuan kawin anak domba perjamuan kawin anak domba kedatangan Yesus kedua kedatangan Yesus kedua penampakan Yesus di angkasa pengatur tiga pengangkatan pengangkatan tujuh tahun tribulasi perjalanan kejamanan kawin anak domba kedatangan Yesus kedua pengangkatan 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 yang kata yang kata tujuh tahun tribulasi perjamuan kawin anak domba kedatangan Yesus yang kedua kerajaan seribu tahun penghakiman iblis dan terikutnya dimasukkan ke neraka orang Kristen masuk langit baru dan bumi yang baru orang Kristen masuk sini jangan masuk sini sedikit jangan masuk ke sini mulai kerajaan seribu tahun penghakiman iblis dan pengikutnya dimasukkan ke neraka orang yang baru mulai 1,2,3 kerajaan seribu tahun penghakiman iblis dan pengikutnya dicampakkan ke neraka orang Kristen masuk langit yang baru dan bumi yang baru yang ini masa pengetalan dimana waktunya disini juga masa pengetalan langit dan bumi baru tidak dibatasi waktu disini 7.000 tahun atau berapa hari 7 hari waktu Tuhan Yesus datang ini 4.000 tahun dari Tuhan Yesus Kristus sampai penghakiman 3.000 tahun sekarang dari sini 1,2,3 masa kekekalan 1 penciptaan penciptaan malaikat kejatuhan malaikat penciptaan penciptaan Adam kejatuhan Adam masa kekekalan masa kekekalan penciptaan penciptaan kejatuhan malaikat penciptaan Adam kejatuhan Adam penciptaan sampai penciptaan penciptaan ada sampai Jisus 1,2,3 kejatuhan Adam sejak 1000 sebelum masih Nuh 3000 sebelum masih Abraham 2000 sebelum Masihi Tau sebelum Masihi Yesus Mas Masihi Terus berlanjut Yesus sampai penghatian sampai sekarang dulu Pak sampai sekarang sampai sekarang dulu Yesus Roma 500 Masihi Virja Yunani 1000 Masihi Reformasi 1500 sebelum Masihi sekarang 2016 dari 2016 sampai pengakiman 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 Yesus yang kasa 7 tahun tribulasi perjamuan keanak anak domba pengakiman pengakiman Yesus yang kedua pengakiman seribu tahun pengakiman 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 terakhir dari akan jatuh ke dalam dosa sampai Tuhan Yesus hidup datang pertama hari berapa tahun 4.000 tahun atau berapa hari menurut Mas terakhir terakhir 3.000 tahun terakhir terakhir ini 21 terakhir berapa hari tapi terakhir saya terakhir terakhir menjaga kita ikuti kita ikuti setelah masa ketakalan masa ketakalan sebelum penciptaan sebelum penciptaan penciptaan malaikat kejatuhan malaikat penciptaan Adam kejatuhan Adam kejatuhan Adam 410 kejatuhanmu kejatuhanmu sehi Abraham kejatuhan Adam 410 sebelum masehi Abraham 2000 sebelum masehi Daud 1000 sebelum masehi Khusus 4 sebelum masehi Gereja Roma Roma 500 masehi Gereja Yunani 1000 masehi gret reformasi 1500 sebelum masehi sekarang 2016 pengangkatan pengangkatan 7 tahun tribulasi kasar tribulasi perjamuan Yesus kedua domba seribu tahun pengangkatan 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 langit dan bumi baru masa ketalan iya menurut masmur 19 ayat 4 dan 2 petros 7 ayat 8 seribu tahun bagi kita satu hari buat Tuhan masa kekekalan masa kekekalan sebelum penciptaan sebelum penciptaan 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 mereka kejatuhan mereka kejatuhan ada kejatuhan ada kejatuhan ada 4 ribu 4 ribu sebelum sebelum masehi kejatuhan ada 4 ribu sebelum masehi noh 2 ribu sebelum sebelum masehi abraham 2 ribu sebelum masehi daud 1 ribu sebelum masehi yesus 4 sebelum masehi gereja Roma 500 gereja roma 500 masehi gereja yunani 1000 masehi reformasi 1500 masehi masehi sekarang sekarang 2016 pengangkatan 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 Yesus di angkasa 7 tahun 7 tahun peningkulasi kekasanan Yesus yang kedua perjalanan kahwin anak jumlah kerajaan 1000 tahun penghakiman 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 dan pengikutnya ada di neraka langit baru bumi baru masa 7000 tahun atau terkala menurut masmur 90 ayat 4 dan 2 petrus 3 ayat 8 kalau menurut kita 10 tahun oh 2 petrus 3 ayat 8 bersama masmur 90 ayat 4 1000 calon bagi kita kalau Tuhan Yesus bersama dengan satu malam terima kasih terpujilah namamu Tuhan Yesus Yesus sebagai Raja kerajaan Allah kerajaan surga yang memiliki wilayah begitu luas tak terbayangkan tak terpikirkan kami terbatas dan kalau kami melihat kerajaan Allah dari seperti waktu begitu panjang kami syukur Tuhan berterima kasih karena hari ini waktu sekarang tahun 2016 kami masih diberi kesempatan untuk hidup dan melayani engkau serga sesama kami Tuhan berkati supaya kami diangkat sebelum terjadi 7 tahun kesusahan besar penderitaan penderitaan ia menerita jadikan kami orang-orang kristen yang militan yang sungguh-sungguh mengasihi engkau mengandung engkau melahirkan engkau bahkan Tuhan merawat oh Tuhan bayi-bayi yang percaya kepadamu supaya banyak orang yang belum percaya kepadamu dijangkau oleh izinmu mereka tidak masuk neraka yang panasnya 6000 celsius kami tidak bisa membayangkan begitu menderitanya mereka merasakan api neraka dan mereka tidak terhanguskan Tuhan terima kasih untuk kasih setiapmu yang begitu besar kau berkati Abahmu Pastor Pemasuan dan Pastor Maju Manurung yang mau terjemahkannya supaya dapat menyelesaikan sesi-sesi yang tersiap pada hari ini dan sebentar kami akan menikmati bergantungan penumpang makanan dan minuman yang sudah disediakan di tempat ini Tuhan memberkati Tuhan menunjukkannya mereka diperhitungkan oleh Tuhan seorang yang memberikan satu cangkir saja air minum tidak pernah kehidangan upahnya terkujilah namamu kami sambut makanan minuman waktu istirahat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Yesus Haleluya Amin Tuhan yang sempat Tuhan yang sempat Tuhan